belajar matematika asik dan kreatif bersama apik oke, mama apik bacakan ceritanya ya volume airnya berapa? bahwa ini tabung diisi air penuh, kemudian diisi dengan 2 bola 2 bola identik jika jari-jari dari bola ini adalah sama dengan 10 cm misalnya begitu ya jadi volume air yang tidak tumpah berapa? karena diisi pelan-pelan kan airnya tumpah ya nah volume air yang ditanyakan ini adalah sama dengan volume tabung sebenarnya penuh diisi air dikurangi 2 volume bola gitu kan? oke nah volume tabung berapa? PR kuadrat kali luas alas kali tinggi nah kita harus cari A tingginya berapa? karena jari-jarinya 10 ini berarti ada 1, 2, 3, 4 4 jari-jari ya 4 x 10, 40 ini tingginya tinggi tabung nah kemudian PR kuadratnya berapa? gitu ya oke nah volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi luas alasnya P R kuadrat adalah 10 kuadrat tingginya adalah 40 ya oke PR jadi ini 100 x 40 lumayan ya P kali berapa ini? 4.000 nah jadi 4.000 P ya ini untuk volume tabung dikurangi 2 volume bola nah volume bola apa? volume volume bola adalah oke volume bola adalah sama dengan 4 per 3 PR pangkat 3 gitu ya sama dengan 4 per 3 PR nya tadi adalah 10 ya pangkat 3 begitu lumayan juga ini ya 10 pangkat 3 1000 kali 4 jadi 4000 ya 4000 per 3 kali P ini 1 bola nah kalau 2 volume bola ya sama dengan 2 per 3 kan gitu ya kali 4000 P oke belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik sehingga volume yang ditanya adalah volume tabung dikurangi 2 volume bola volume tabung adalah 4000 P jadi volume yang ditanya volume air adalah 4000 P dikurangi 2 per 3 kali 4000 P gitu ya berarti ini kan 1 dikurangi 2 per 3 ya berarti 1 per 3 1 per 3 kali 4000 P wow atau sama dengan 4000 P per 3 ini volume air yang tidak tumpah oke belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik ya kalau estimasi P nya anggap saja 3 begitu ya kalau estimasi ya kira-kira coret ya P nya dengan 3 kira-kira ya 4000 cm kubik gitu ya tadi kan satannya cm oke belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik nah bagaimana kalau bolanya tidak 2 bolanya 3 bisa ya sebagai latihan silahkan coba oke Paman Apik Bantu kalau bolanya 3 kira-kira begini 1 2 3 nah kira-kira gitu nah kita berarti harus tahu nanti volume tabung yang ditanya adalah volume air yang tidak tumpah ya ini tabung ya maksudnya ini tabung ya cuma Paman Apik menggambarnya dimensi 2 aja volume tabung adalah luas alas kali tinggi luas alasnya adalah PR kuadrat kali tinggi oke ini jari-jarinya sekarang berapa jari-jarinya oke lah 10 juga boleh ya oke jari-jarinya 10 berarti ini adalah nah kita tinggal lihat tingginya berapa dulu 1 2 3 4 5 6 6R tingginya ini ya 6R gitu oke atau ini kita biarkan pakai rumus aja ya pakai R ya oke tingginya 6R jadi PR kuadrat kali 6R jadi kita punya disini 6PR pangkat 3 gitu ya oke ini volume tabung nah volume bola ada 3 bola 3 volume bola adalah 3 kali volume bolanya 4 per 3 PR pangkat 3 3 nya coret menjadi 4 PR pangkat 3 oke jadi volume air tinggal dikurangkan saja kan tabung dikurangkan 3 bola jadi volume air menjadi 6 dikurang 4 adalah 2 PR pangkat 3 nya sama PR pangkat 3 oke ini lebih enak ya belajar matematika asik dan kreatif bersama apik kalau R nya 10 tinggal masukin saja 10 pangkat 3 nya 1000 jadi 2000 gitu ya kalau R nya 2 tinggal masukin saja oke sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati